Ya Mbaknya terlalu rucat Mbak yang sehatnya Mbak Mbak Sehat Mbak Nanti saya sering-sering ke sini Mbak Cak Wam Mbak ya Tunggu ini Mbak Lo sayang penyemingan Iya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sampai detik ini sampai saat ini Saya pribadi Bersama tim masih diberikan kesehatan, kekuatan Sehingga kita masih bisa terus berjalan, berkeliling, mendatangi, menemui Bambah-bambah kesayangan kita Mudah-mudahan pada kesempatan Sore hari ini ya Hujan baru saja reda Tadi hujan deras banget di kota Malang ya Sore ini Saat ini sedang terbaring sakit Mudah-mudahan saya berdoa Allah segera Allah segera mengangkat penyakitnya Yang rezekinya seret Mudah-mudahan digangsarkan, dilancarkan rezekinya Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita Ya Dihindarkan dari marah bahaya, balak Ya Senantiasa dimulai dengan berdoa Bismillah Mudah-mudahan perjalanan Hari ini Dalam rangka saya mengunjungi Bambah ini ya Dimudahkan Allah Diselamatkan Allah Sampai tujuan nanti Dan tentunya Membawa keberkan Buat kita semua Buat kalian semua Buat panjenengan semua Yang nonton channel Youtube Jakbudi Official Bahkung, Bahuti Pakde, Budi, Bulik Paklik Ya teman-teman Adik-adik semua Karena Bukan hanya Anak muda yang nonton channel Jakbudi Bahkan lebih banyak Ini Para orang tua Yang mengikuti channel Jakbudi ini Terima kasih Atas kebersamaan Panjenengan semua Hingga sampai saat ini Menonton Dengan setiapnya channel Youtube Jakbudi Official Ya Jangan segit video Tonton sampai habis videonya Mudah-mudahan Tayangan yang ada di channel Youtube Jakbudi ini Bisa Membawa Apa ya Bisa Ini kita ambil pelajaran hidup Hikmah Dari tayangan ini Di video Jakbudi ini Tidak hanya Mengajak kita untuk bermelo-melo Meneteskan air mata Tapi lebih dari mata itu Mudah-mudahan video ini Apa ya Membuat kita menjadi Insan-insan yang Pandai bersyukur Menyukuri nikmat Allah Yang tidak terhitung jumlahnya ini Ya sudah kita miliki saat ini Ya mudah-mudahan Terima kasih sekali lagi Yang baru gabung Juga saya ucapkan Selamat datang Selamat bergabung Mudah-mudahan betah di channel Jakbudi ya Yang sudah bergabung Dari dulu Kala sejak Channel Youtube Jakbudi Baru seumur jagung Hingga saat ini Terima kasih banyak Mudah-mudahan Allah membalas Kebaikan panjengannya semua Sehari ini Saya akan mengunjungi Seorang kakek Yang hidup Seorang diri Di kubuknya Yang kecil banget Dan saya dengar-dengar Kabar info Beliau ini adalah Sedulunya Seorang pejuang Kemerdekaan Wah Siapa sih Yang hidup Di kubuk kecil Sendirian Dan dulu beliau ini Adalah Seorang Pejuang kemerdekaan Masa di penasaran ya Oke Teman-teman Jakbudi lanjut perjalanan dulu ya Doakan selamat Sampai tujuan Dan tentunya Pantengin terus Channel Youtube Jakbudi Official Selamat menikmati Nah kita sudah sampai di Purwodhadi Kita akan Tanya nanti Ke warga sekitar Dimana Alamatnya ini ya Kita turun nanti Kita Bentar lagi Kita nyampe di desanya itu Desa Cowe Ya Nanti kita tanya Bentar ya Turkan Dan Alhamdulillah Ini Disini Gak hujan Cuma mendung ya Tadi di Malang itu Doros banget hujannya Oke Nanti kita Berhenti ya Kita nanya Warga Disini ya Alhamdulillah Kita sudah sampai Di lokasi Dimana Mbaknya tinggal ya Tadi sempat Tanya Nanya Warga Alhamdulillah Gak sulit kok Nyari tempat Beliau ini Mbak Misdi Ini ya Rumahnya Turun disitu Kita ambil Berisang Buat Mbak Misdi dulu ya Alhamdulillah ya Niat baik Selalu dimudahkan Nanya dua kali Tadi Langsung ditunjukin Sama warga Rumahnya Di bawah ini Mungkin teman-teman Nanti Pasti kaget juga ya Ketika melihat Tempat tinggal beliau Mbak Misdi Sepertinya itu Assalamualaikum Mbak Mbak Misdi Akhirnya ketemu juga Sama Mbak Misdi Ya lumayan jauh sih Dari tempat saya Turun menuju Desa cowok Perwodadi Mbak Misdi Sehat Alhamdulillah Mbak hari ini Kak hujan ya Mbak Nggak Hujan Hujan Tadi hujan Hujan Terus lah hujan Gimana Mbak Kak kocor Mbak Rumahnya Mbak Mbak ini tak bawain Ini loh Mbak Tak bawain Nopo Sembaku Monton roti Monton Nopo Di kerami Mbak Ya Terimutasi Mbak Mau ditaruh dulu di dalam Mbak Tahu taruh di dalam Bisa Mbak Tak bawain Mbak Taruh dalaman di sini aja Mbak Baik tidur di sini Iya Di sini tidurin Mbak Iya Di sini Itu Kemang anak-anak Ngontrak di Sebelah utara Puan Raya itu Mbak Misdi Punya anak berapa tuh Mbak Punya anak berapa Banyak Mas Berapa Dua belas Dua belas Ibu dua Ibu dua Dimana aja itu Mbak Anangnya Di Lenggok Sono Lenggok Sono Malang Loh Siapa namanya Mbak Siapanya Yang di Lenggok Sono siapa namanya Giem Giem Tapi sudah meninggal Loh meninggal Ya Meninggal kenapa Mbak sakit Ya Sakit Sakit Yang satu Di bawah itu Tapi saya tidak kumpul Kenapa Mbak Kok tidak kumpul sama Masalah Lebih baik sendiri gini ya Mbak Anak ya Ya masalah Tapi saya bagi suami ya Selalu silamak Sama istri Begitu Ya saya mau Habis kehujanan Saya kedinginan gitu Mas Saya bikin api Di bawah tembok Di lorongan itu Jadi Fokusnya itu Temboknya gitu Waduh Ngamuk Buat main Jadi Ini Ini Sudah Bikin Kalau Mbak Misdi sendiri Usianya berapa Mbak 91 11 Tapi masih sehat ya Mbak Ya masih Mbak rumah sekecil ini Kan tidur disini Masaknya dimana Mbak Di bawah itu Di sini Masak sendiri Masih bisa masak Masih Hari ini Masak apa Mbak Misdi Masak Habis Habis Sudah habis Mbak Terus untuk makan nanti malam Mbak Untuk makan nanti malam Apa Mbak Ini agak roti Mbak Mau dicicipin Mbak rotinya Ini roti sisir Roti sisir kesukaan orang tua Nah Mbak Suka-sukaan orang tua ini Mbak Hujan lagi Alhamdulillah Kita nyampe sini Hujannya turun lagi Ini juga Teman Oh ya Ini tanahnya milik siapa Mbak Misdi Milik teman Milik teman Terus kok boleh numpang sini Dikasih izin Disuruh nempatin Bayar apa enggak Enggak Gratis ya Mbak Yang rawat itu Yang nanami Pisang putihanku saya Oh gitu Mbak Tapi ya Ikut makan Ada hasilnya Untuk makan nanti malam Makan apa Mbak Misdi Kan ini habis Makan apa Mbak Mbak Min outcomes Masak lagi Masak lagi Nanti kalau masak Banyak-banyak Nanti Malah gak habis Inak Enak 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 Mbak Misdi, di sini sudah berapa lama? 3 tahun. Sebelum ini di mana, Mbak? Di Kalimantan. Kalimantan, kerja? Ikut anak lah yang ada di Kalimantan, 7. Terus, sebelum di Kalimantan? Ya, ada di sini. Dulu, Mbak Misdi, kerja apa? Ya, petani. Petani buruk. Saya dengar-dengar Mbak Misdi ini berjuang, Mbak. Ya. Pernah ikut berjuang? Ya. Tahun berapa, Mbak? Tahun 45. 45. Ya. Terus, teman-teman Mbak Misdi yang ikut berjuang masih ada? Ada, nggak ada. Udah, nggak ada semua, meninggal semua. Habisnya itu meninggal pas perang apa meninggal baru-baru ini? Yang kebetulan perang itu kena tinggal. Namanya Simbang. Orang mana, Mbak? Orang yang berakung di Lorto. Pernah nggak pernah kena peluhu atau apa, ruka apa, nggak pernah, nggak pernah. Pernah nggak, Mbak Misdi ingat sama teman-teman gitu pas berjuang gitu? Ingat? Ya, ingat. Ya, namanya Sutrisno orang dari, dari Magetan, dari Magetan itu Sutrisno. Yang kebetulan, dia itu penghubung, Mas. Penghubung. Nah, pas Belanda datang, itu Mas eh, ngiling-ngiling jagung di rumah saya. Ya, saya di Belanda datang. Terus? Jadi, ya, bisa lari. Jadi, waktu saya masakan Ranjawa, ya, jalan raya itu dipotong. Bikin rupang itu, saya menam, apa itu, men itu, men itu, men itu. Itu belum, belum rapi, tank datang. Jalan itu sudah getar gitu. Jadi, saya tidak sempat lari, ya, di bawah bambu itu yang saya tebang. Bikin rupang. Ternyata, Beliau ini adalah, ini ya, sosok, apa ya, orang yang hebat, menurut saya. Pernah merasakan ikut berjuang, ya, membantu kemerdekaan, ya, Mbak, itu waktu itu, ya, Mbak, ya? Nah, jadi, saya ikut berjuang, senjatanya apa, Mbak, waktu itu, dulu, Mbak, megang senjata apa? Senjata, itu ruangnya panjang, itu, mana. Wih. Ruangnya panjang, itu. Daman dulu karaben, ya, karaben Jepang, yang dulu, panjang. Terus, Mbak Misdi tinggal sendiri di sini, nggak kesepian, Mbak, kalau malam. Nggak kesepian. Kalau malam, nggak sepi. Kalau malam, di teman saya. Terus, nanti. Iya, kalau malam, liat tinju itu. Nanti, terus, kalau udah liat TV, di sini lagi, tidur. Iya, iya. Mbak Misdi, saya boleh lihat dapurnya, nggak, Mbak? Masaknya di mana, Mbak? Nah, ini. Ini kere ayam. Kere ayam. Ini dapurnya, masaknya di sini, Mbak. Iya. Loh, ini tuh. Ya, mau bikin kopi, nih, tadi. Mau bikin kopi? Iya, lah. Udah bikin belum? Belum. Mau bikin? Mau, Mbak, di Jumet, Mbak? Nggak, nggak apa-apa. Nih? Nah, ini ada cabainya. Ini cabainya, ini kayak gini. Beli apa metik? Punya sendiri? Beli? Iya, enggak. Oh, metik? Belakang itu. Hari ini, Mbak Misdi punya beras, Mbak. Hah? Punya beras, enggak? Hari ini. Iya, Pak, minah. Punya. Punya, ya, Mbak. Masih ada, ya. Kalau beras, ya, mau bikin kopi, katanya. Oh, mau bikin kopi? Mau bikin kopi, Mbak? Iya, ya. Punya kopi, enggak? Punya. Punya. Mau bikin kopi? Iya. Gimana, Mbak? Kalau bikin kopi gimana? Itu di bawah, di dapetnya ini. Jadi, Mbak Nyeli memang benar-benar seorang pahlawan. Iya. Kalau pahlawan zaman dulu itu memang, apa, kita harus pelawan penjajah. Iya. Itu satu penghargaan buat Mbak. Dan timpah tinggalnya seperti ini, ini milik, tanahnya milik temennya, arang simpik. Awalnya tadi enggak ikut masuk, saya. Oh, Lina enggak ikut masuk, arang simpik banget. Oh, Lina enggak ikut masuk, saya. Lina enggak ikut masuk, saya. Peras bikinan Mbak Misdi. Peras masih punya ya, Mbak? Masih. Masih. Kalau uang hari ini, Mbak Misdi pegang uang enggak? Kalau uang hari ini pegang uang enggak? Iya, pegang sedikit. Pegang berapa, Mbak? 40 ribu. 40 ribu? Enggak, 40 ribu. Berapa, Mbak? 40 ribu ini. Oh, Mbaknya pegang uang ini. Enggak ada, Mbak, 40, Mbak? Oh, 42. 42 ribu. Buat ini ya, Mbak? Beli lauk ya, Mbak? Iya. Mbaknya kan enggak kerja. Iya. Dapat uang dari mana, Mbak? Iya. Dari saudara. Dari malang. Dekasih orang juga. Iya. Lepasih orang, Mbak. Hilang, Mbak. Hilang? Kok bisa hilang, Mbak? Iya. Naruhnya di mana? Lupa naruh paling, Mbak? Tidak, saya taruh di bawah, Mbak Sal, ada di tompet. Iya. Hilang? Hilang. Kok bisa, Mbak? Minum dulu, Mbak? Itu. Mending uangnya di bawah aja. Uangnya di bawah aja, enggak usah di taruh, ya? Ini saya pergunakan sopon itu. Iya. Oh, mantap. Enak, Mbak. Enak. Iya. Saya nyicipin boleh? Anak. Boleh nyicipin? Ini aja, sini aja. Gak geras, Mbak. Gak apa-apa, ini aja. Panas, ya. Enak. Saya diam di hutan itu, Mbak, 3 tahun. Oh, di mana? Hutan. Hutan, iya. Di hutan? Tinggal di hutan 3 tahun? Iya. Saya pakai pampang. Hutan mana, Mbak? Itu. Sana? Iya, itu. Oh, sana. Oh, iya sih. Sana memang ada hutan sih. Sendiri. Sendiri. 3 tahun. Mas Midi, hari ini, Mbak, ini kita tambahin uangnya. 5 kali ya, Mbak. Buat beli lauk. Buat beli beras. Itu berasnya udah tak bawin tadi. Doanya apa, Mbak, buat anak-anak ini, Mbak? Doanya apa buat anak-anak ini, Mbak? Doanya. Ya, doanya mudah-mudahan kita sehat. Ya, amin, 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 amin. Yang belum punya jodoh, didoakan, dan segera punya jodoh. Hubung ini, hujan mulai turun, ini adalah waktu sangat mustahabah untuk berdoa. Mudah-mudahan doa-doa dari Mbak Midi, didengar Allah. Kalian yang menikah belum punya ngomongan, mudah-mudahan ya, Mbak? Segera dikasih anak, ya, Mbak? Betul. Yang belum punya jodoh, mudah-mudahan segera didatang ke jodohnya. Yang rezekinya seret, mudah-mudahan rezekinya dimudahkan. Ya, Mbak? Yang punya cita-cita, pengen jadi apa, pengen jadi apa, mudah-mudahan juga dihijar bawah. Ya, apalagi yang punya cita-cita yang mulia, pengen membahagiakan kedua orang tua. Masya Allah, mudah-mudahan didengar Allah. Ya, dimudahkanlah ya, cita-cita kalian. Amin. Mbak Midi, remen buatan, seneng nggak, Mbak, saya kunjungi? Iya, seneng, Mbak. Seneng? Seneng. Seneng saya itu? Baik, yang sehat, ya? Ya. Nanti, insya Allah, saya ada rezeki. Insya Allah, sering-sering main ke sini, ya? Ya, ya. Iya, Mbak? Ya. Nama saya Budi, Mbak. Ingat-ingat, Gih. Siapa? Mas Budi. Gih. Gih? Nanti kalau disini lagi, benar nggak lupa. Budi, Gih? Iya. Ini istri saya. Iya. Siapa siapa? Namanya Lina. Oh, iya. Saya Budi, ini istri saya Lina. Ini Mas Ugi. Gih? Iya. Gih, Mbak? Saya nggak lama-lama, saya berkunjung ke Mbak Mesdi. Karena waktunya juga udah sore. Iya. Iya. Hujan lagi. Iya. Saya mau pamit. Iya. Iya, Mbak. Terima kasih banyak-banyak banget. Iya. Banyak terlalu, Cah. Iya. Iya. Gak terima kasih Allah. Bayi yang sehat ya, Mbak, Mbak. Sehat, Mbak. Iya. Nanti saya sering-sering ke sini, Mbak. Sama-sama, Mbak. Gih, tinggalkan ini, Mbak. Iya. 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 Bih, Mbak. Iya. Mbaknya, jangan lupa makan, Gih. Iya, Mbak. Makan, biar nggak sakit. Ya, Mbak. Iya. 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 Iya, Mbak. Iya, Mbak. Saya tak pamit. Iya, Mbak. Mudah-mudah kita bisa perkembu lagi, Mbak. Ia. Banyak rezeki, sehat. Iya. Amin. Ya Allah. Iya, Mbak. Nanti, Mbak. Salim dulu, Mbak. Salim, Mbak. Tidak cia. Salim banyak. Mbak. Kita menyayangi Mbak Misdi, menyayangi orang-orang tua seperti Mbak Misdi Seperti kita menyayangi orang tua kandung kita sendiri Ya udah teman-teman Dengan berat hati saya sama Lina harus pamit sama Mbak Misdi Doakan perjalanan kita dari hari demi ke hari mengunjungi para orang tua Yang hidupnya memang perlu kita perhatikan mudah-mudahan selalu lancar dimudahkan oleh Allah Amin amin ya Rabbul Amin Minta sehat-minta sehat dan rezeki agar bisa terus berbagi kepada sesama Terutama kepada orang-orang tua seperti beliau ini Doakan dan doakan Doakan Mbak Misdi juga tetap sehat panjang umur Sampun gimpa Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak Masuk mana Iya Mbak Assalamualaikum Mbak Assalamualaikum Mbak Sampun Mas itu aja Mbak Ya Allah Mbaknya ini lo ngikutin terus Ngikutin kita Udah disana-sana Mobil saya disana Udah Mbaknya Ini hujan Mbak Masuk Mbak Masuk Mbak Masuk ya Mbak Langsung masuk Mbak Masuk ya Ya Mbak Ya Allah kok Dikin terharu juga Tidaknya pas kita mau pamit Mbaknya tiba-tiba Langsung Mbaknya terharu Berkata-kata Berkata-kata Jadi mungkin kita nangis Tidak tinggalin Tidak Tidak Pas hujan Tidak Ya Allah Ya Tidak ya Berkata-kata Minta doa-doa dari kalian Dukung terus channel ini Agar bisa terus berkembang lebih besar Dan semakin banyak yang kita temui Dan kita bahagia Oke Salam menebar kebaikan Arja Budi Dan Lina Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa